Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Yaitu masih mengenai ini KPK teman-teman Karena beberapa hari ini diadakan seleksi terhadap pegawai KPK Karena pegawai KPK ini harus menjadi ASN Ini sesuai amanah atau undang-undang dari KPK yang baru Karena memang itu, jadi pegawai KPK harus ASN Namun dalam proses penjaringannya itu teman-teman terdapat kejanggalan Ada beberapa pertanyaan yang tidak ada kaitan dengan tugas dan memenang pegawai KPK Jadi ada pertanyaan terkait masalah kunut teman-teman Karena di dalam Islam itu orang yang menjalankan sulat subuh ini ada yang kunut, ada yang tidak kunut Ini dipertanyakan di dalam seleksi calon ASN di KPK Kemudian ada pertanyaan tentang doa makan Ini juga dipertanyakan Ada pertanyaan terkait FPI, terkait Habib Rizik, terkait HDI Jadi pertanyaan yang begitu politik Karena kalau kita bicara tentang HDI, tentang FPI Ini kan ormas yang sudah diubarkan pemerintah Ini masuk dalam materi seleksi calon pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan KPK Dan kabarnya teman-teman, novel baswedan ini tidak lolos reksi menjadi ASN menjadi pegawai KPK Dan tentunya kalau tidak lolos menjadi ASN Maka novel baswedan ini harus meninggalkan KPK Padahal yang diusut oleh novel baswedan ini adalah perkara-perkara yang cukup besar Jadi amat sayang kalau orang yang se-energik yang komitmennya besar terhadap KPK ini Harus disingkirkan dari KPK gara-gara tidak masuk seleksi ASN di lingkungan KPK Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan lihat beritanya Kita ambil berita dari kumparan teman-teman Novel baswedan soal kabar dirinya terancam dipecat dari KPK Kabarnya begitu, jadi ini dibenarkan oleh novel baswedan Padahal novel baswedan ini sudah cukup banyak berkorban untuk KPK Tetapi ini terancam dipecat dari KPK teman-teman Penyidik sinior KPK, novel baswedan mengaku sudah mendengar kabar Ada puluhan pegawai lembaga antirasuah termasuk dirinya terancam dipecat Alasannya karena tak lolos dalam tes wawancara kebangsaan Yang merupakan bagian dari seleksi alih status pegawai KPK menjadi ASN Ya katanya begitu dipecat Kata novel baswedan saat dihubungi selasa 4 Mei 2021 Kabar yang diterima dari kumparan ada puluhan pegawai KPK Yang dinyatakan tak lolos seleksi Bahkan ada beberapa penyidik dari internal lembaga antirasuah dan pejabat struktural Novel menyebut apabila kabar itu benar Maka akan tersajanggal hal ini seperti yang sudah terlihat alurnya Sejak revisi undang-undang KPK dilakukan Kalau benar dilakukan pemecatan Tentu seperti itu direncanakan sejak revisi Aneh kalau nggak lulus WK wawasan kebangsaan Silahkan lihat profil orang-orangnya Kata novel baswedan Jadi kalau novel dan beberapa puluhan orang ini tidak lolos seleksi Menjadi pegawai KPK ini menjadi janggal Karena novel baswedan itu kan berasal dari Polri Yang mengundurkan diri dari jabatan di kepolisian dan mengabdi di KPK Tetapi ini kayaknya novel baswedan akan dipecat karena tidak lolos seleksi Atau tidak lolos dalam seleksi wawasan kebangsaan Ini menjadi sesuatu yang aneh Karena kinerja novel baswedan cukup luar biasa dalam penanganan pemberantasan korupsi Jadi kalau tidak lolos seleksi ini aneh Ia menduga apabila benar pemecatan dilakukan Hal ini sebagai upaya untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas di KPK Upaya untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas memang sudah lama diupayakan Tapi bila benar tentang info ini maka ini pertama kali upaya tersebut dilakukan oleh pimpinan KPK Kabar terkait pemecatan pegawai KPK yang tak lolos seleksi ASN Juga sudah dengar oleh pihak eksternal Peneliti pusat studi konjunitusi Pusako Universitas Andalas Ferry Amsari salah satunya Saya sudah mendengar kabar ada pegawai KPK yang tidak lolos Termasuk pegawai senior kata Ferry Amsari Jadi Ferry Amsari ini adalah seorang peneliti Juga seorang pengamat Politik ini menilai ada sesuatu yang janggal Terkait seleksi pegawai KPK Karena ada beberapa orang puluhan orang Termasuk novel baswedan ini Ini beritanya tidak lolos seleksi ASN di KPK Mengenai isu pemecatan pegawai yang tak lolos tes Ferry menyatakan langkah tersebut tidak ada di undang-undang KPK hasil revisi Selain itu apabila kabar pemecatan tersebut benar Ferry menyebut pegawai KPK bisa mengugat ke PT UN Atas dugaan tindakan sewenang-wenang Harusnya pegawai KPK ya kemudian mengugat ke PT UN Kebijakan sewenang-wenang kata Ferry Ini Pak Ferry Amsari mendukung teman-teman Kalau pegawai KPK ini ada yang tidak lolos Karena seleksi yang dianggap ini sewenang-wenang Ini bisa melakukan gugatan ke PT UN Sementara Wakil Ketua KPK Nurul Gufron Mengatakan hasil tes pewancara kebangsaan memang sudah diterima KPK Namun hasilnya belum dibuka Kita belum membuka hasil tes pewancara kebangsaan Sehingga tidak tahu hasilnya dan belum memutuskan proses selanjutnya Mohon bersabar dulu kata Nurul Ia juga belum memastikan apa kebijakan KPK terhadap pegawai yang tak lolos tes Sebab ia tak mau berandai-andai Kita belum bisa menentukan jikalau jikalau Nanti saja setelah kita buka hasilnya Ucap Gufron Nah itu teman-teman terkait informasi berita mengenai seleksi calon pegawai KPK yang ini harus ASN Karena menurut undang-undang yang baru bahwa pegawai KPK itu harus ASN Aparatur Sipil Negara Sementara undang-undang yang lama pegawai KPK bukan ASN Jadi kalau bukan ASN ini kemarin dianggap ini adalah netral Jadi dianggap independen Jadi tidak berpihak kepada pemerintah atau kepada yang lain Nah kalau sudah menjadi ASN tentu ini tidak bisa independen lagi Harus mengikuti aturan main terkait ASN Jadi di bawah birokrasi pemerintah Ini pegawai KPK Jadi pegawai KPK tidak bisa netral lagi Harus mengikuti aturan yang ada di ASN Nah ini perbedaannya teman-teman Nah yang menjadi masalah adalah Orang-orang seperti Novel Baswedan Ini informasinya ini tidak lulus seleksi di KPK Makanya cepat atau lambat namanya tidak lulus akan dipecat dari KPK Ini sangat disayangkan Karena Novel Baswedan adalah sosok orang yang Teguh pendirian dalam pemberantasan korupsi Sampai-sampai ia disiram matanya oleh orang yang tak dikenal Sehingga menyebabkan ini tidak normal mata dari Novel Baswedan Ini perjuangan yang cukup luar biasa Tetapi ya ini teman-teman terkait undang-undang KPK yang baru Dimana pegawai KPK harus aparatu sipil negara Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Terkait Novel Baswedan yang menganggap ada hal yang janggal terkait seleksi di ASN Di lingkungan KPK Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton